Hal yang paling lucu dan pernah gue denger adalah banyak banget hoax atau berita palsu terkait kalau SCP-169 bahkan komen info atau kementerian informasi Indonesia pun harus turun tangan untuk ngurusin permasalahan ini. Gue udah sering liat komen kalian kayak SCP-169 itu dari Indonesia aslinya gak sih? Atau emang beneran ada yang namanya SCP-169 di Indonesia dan ini masih banyak banget yang ngira tentang itu? Dan disinilah peran gue sebagai ahli SCP akan menjawab pertanyaan tersebut dan juga ngejelasin kalian terkait masalah ini. Tentunya nanti gue juga akan membaca laporan dari kementerian informasi Indonesia bersama-sama. Gue sebenernya bingung sih ini muncul yang namanya hoax kalau SCP-169 ada di Indonesia itu dari mana? Karena ada yang bilang dari video inilah, dari video itulah, tapi gak jelas juga video yang mereka jelasin itu apa. Tapi kayaknya permasalahan yang bisa gue tarik disini adalah orang Indonesia malas baca. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena cuma foto ini yang bisa gue tamuin terkait masalah SCP-169 itu ada di Indonesia dan banyak banget kalau lo ketik SCP-169 di Indonesia. Jadi di posting Instagram ini dijelasin bahwa ya informasi umum terkait apa itu SCP-169 dan semacamnya. Walaupun gak sepenuhnya sesuai kayak di artikelnya. Tapi kalau kalian lihat di postingan ini, nyebut kalau besarnya seperti Pulau Riau dan berkali-kali daripada Jakarta. Kok gue bisa nganggepnya kayak ini jadi sumber masalahnya? Karena dengan kalimat itu, orang bakal mikir, wah ini maluk yang ada di dekat daerah sini, terutama di daerah Riau atau Jakarta. Dengan kalimat tersebut, apalagi kalau di postingan Instagramnya itu gak dijelasin kalau, oh ini SCP-nya bukan di Indonesia ya guys, tapi di samudera lain sehingga gak deket sama Indonesia. Dan karena itulah kenapa yang namanya mungkin SCP-169 sempat jadi hoax apalagi kalau makhluk yang ada di sekitar Indonesia. Tapi ini juga bukan satu-satunya alasan kenapa SCP-169 bisa dikira ada di Indonesia. Jadi gue setelah investigasi lagi, ternyata ada satu yang berani dan menjelaskan kenapa SCP-169 ada di Indonesia. Yaitu adalah ini, sebuah berita yang ditulis oleh perusahaan bernama Paragram.id. Mereka siapa sih? Ya, gue juga gak tau mereka siapa, tapi kalau dibuka websitenya, mereka adalah sebuah website menyediakan berita sehari-hari. Ya, kurang lebih sama kayak website berita lain-lainnya yang ada di Indonesia. Dan mereka mungkin menjadi penyebar utama kenapa SCP-169 ada di Indonesia. Karena ada berita yang dibuat pas banget 2 tahun yang lalu yang ditulis oleh jurnalis Tiberi Seyemo dengan judul Mystery Hewan SCP-169. Ada yang percaya kalau Nusantara berdiri di atasnya. Gila, kurang klik bet apa coba itu ya gak? Tapi bagi yang belum tau dan ngomong, tapi kan Nusantara bukan Indonesia. Kok bisa jadi sih sumber Sohoax ini? Ya, Nusantara itu sebutan pas zaman dahulu. Pas zaman kerajaan Majapahit, kalau Nusantara itu usinya kurang lebih Indonesia yang sekarang ditambah dengan Malaysia dan Singapura. Jadi bisa dibilang Nusantara itu juga Indonesia, ngerti? Oke, kita balik lagi ke artikelnya. Di sini dia ngejelasin SCP-169 tuh sebenarnya apa, walaupun aneh sih. Dan ngejelasinnya kayak bentuknya gimana dan juga kapan ini SCP ditemuin oleh SCP Foundation. Yang dimana isinya pun ngawur dan gak jelas bahkan dengan artikel SCP-169nya sendiri. Tapi kalau kalian scroll ke bawah, kita akhirnya menemukan yang kemungkinan jadi pelaku utamanya. Dan dengan berani dia menulis, Fakta mengejutkan, Nusantara berdiri di atas SCP-169. Dan dia nulis bahwa MTF gak manau lagi nyelidiki pulau yang ada di Nusantara kalau ada yang aneh dan bahkan bergerak 3 km. Ini, gue gak tau dia dapet dari mana terkait pulau ini yang diteliti itu pulau Nusantara atau Indonesia. Yang padahal di artikel aslinya pun disensor. Tapi, walaupun ini disensor, gue bisa tau kalau ini bukan Indonesia. Kenapa? Karena penelitian itu dilakuin sama kapal perang Amerika Serikat atau USS. Ngapain kapal perang Amerika ada di lautan Indonesia kalau bukan itu SCP-nya deket dengan lautan Amerika. Malah gitu Amerika dan Indonesia jauh banget lagi. Gue gak tau ini orang yang nulis ini tuh emang gak bisa baca atau emang suka pulau sepelajaran geografi atau IPS. Tapi inilah penjelasan yang katanya fakta oleh pembuat berita ini. Tapi, pasti kalian nunggu jawaban gue, dimana sih emang aslinya SCP-169 itu? Gue gak tau gimana orang kayak bisa lewatin info ini. Jelas, SCP-169 ada di bagian selatan Samudera Atlantik dan memanjang sampai dengan Amerika Selatan. Samudera Atlantik tuh di bagian kiri Afrika dan memanjang sampai pantai barat daya Amerika Selatan. Jadi, ini gambaran di peta kalau kalian pengen tau posisi SCP-169 tuh ada dimana. SCP-169 itu deket dengan Brazil atau sebelah kirinya benua Afrika. Gak deket sama sekali dengan pulau Indonesia sedikitpun. Jadi, tolong. Dengar tolong banget. Jangan salah lagi terkait SCP-169 ada di Indonesia atau enggak. Karena disini jelas gue kasih gambarannya kalau dia dimana. Dan untuk yang terakhir, ini informasi lucu yang mungkin kalian pengen denger terkait penemuan gue dalam hoax terkait SCP-169-nya ini. Yang lucunya sampai gue geleng-geleng kepala sendiri. Mari gue perkenalkan kalian kepada Profesor Boyerahaja Siddhartha. Dia adalah Profesor Kelautan dan Bioteknologi di Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Dan dia entah kenapa bisa terlibat di dalam kasus ini. Intinya, terkait SCP-169 ini tuh udah kesebar luas banget sampai masuk berita di Indonesia. Dan Profesor Boyerahaja ini pun didatangin sama wartawan Indonesia untuk nanya dan konfirmasi bahwa Bener gak sih yang namanya SCP-169 atau mahluk purbalaut itu ada di Indonesia atau enggak? Profesor Boyerahaja pun jawab, tidak pernah. Ada hewan raksasa seperti yang digambarkan di unggahan Instagram tersebut. Disini gue heran kenapa lu harus nanya ke Profesor Kelautan terkait SCP-169 yang padahal informasinya lu bisa baca dan cek di website SCP Foundation-nya itu sendiri. Bahkan kita udah sediain versi bahasa Indonesia-nya bagi kalian yang gak bisa bahasa Inggris. Kementerian Indonesia atau Kami Info juga turun tangan untuk ngatasin hal ini. Tentunya mereka ngelabel informasi ini menjadi hoax yang gue sangat bisa yakinin ke kalian bahwa pemerintah Indonesia gak bekerjasama dengan MTF Red Herring untuk menutup informasi ini. Disini gue ada laporan isu hoax yang dibuat oleh Kami Info edisi bulan Juni tahun 2020 dan tentunya SCP-169 ada disini. Disini Kami Info melabel SCP-169 hewan raksasa purba yang ukurannya paling besar di dunia sebagai hoax. Dan tentunya dengan gambar Instagram yang nyebar hoax ini sebagai pelaku utamanya. Kami Info mengrespon dan memberi jawaban mereka dengan Setelah ditelusuri lebih lanjut, tidak ada jurnah ilmiah maupun riset ilmuwan yang mendukung kalian tersebut. Sejauh ini, julukan Leviathan atau yang disebut Monster Laut disematkan pada makhluk yang fosilnya ditemukan di periode pada 2008. Panjangnya diperkirakan 17 meter, bukan 8.000 kilometer. Satunya sumber mengenai SCP-169 adalah situs SCP Foundation yang nyatanya adalah sebuah proyek fiksi kolaboratif yang menyebabkan rotusan kontributor. Jadi jelaskan semua udah kita tahu pelaku utamanya siapa yang nyebar hoax ini dan juga hoax-nya kayak gimana bahkan beragam bentuknya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, banyakin baca-baca buku atau artikel. Jangan bolos sekolah. Apalagi kabur pas belajaran IPS atau geografi. Jadi smart people jangan jadi orang yang gampang dibegoin cuma karena website berita nyari duit modal clickbait atau semacamnya. Dan kalau masih ada orang yang nanyain terkait SCP-169 itu ada di Indonesia, kasih video ini untuk membuktiin kalau apa yang mereka pikir itu salah. Paham semuanya? Baguslah. Karena gue udah pusing dan juga rasanya pengen mati cringe ngeliat hal-hal yang kayak gini. Jadi jangan sampai ada kalian yang masih aneh-aneh aja terkait artikel SCP apapun. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Secure, Contain, dan Protect.